Kitab Amsal, Pasal 28 Orang jahat lari walaupun tidak ada yang mengejar, tetapi orang benar berani seperti singa. Apabila ada kebijatan akhlak di dalam suatu bangsa, maka pemerintahannya mudah jatuh. Tetapi dengan pemimpin-pemimpin yang jujur dan berakal budi, maka terpeliharalah ketertiban. Apabila seorang miskin menindas orang-orang yang lebih miskin lagi, maka ia adalah bagaikan banjir yang sekonyong-konyong menyapu harapan mereka yang penghabisan. Mengabaikan hukum sama dengan memihak kejahatan, menaati hukum sama dengan melawan kejahatan. Orang jahat tidak menyadari pentingnya keadilan, tetapi orang yang mengikut Tuhan sangat memperhatikannya. Lebih baik miskin tetapi jujur daripada kaya tetapi suka menipu. Anak muda yang bijaksana menaati hukum, anak muda yang menjadi anggota kumpulan anak-anak berandalan mempermalukan ayahnya. Penghasilan yang diperoleh dengan memeras orang-orang miskin akan jatuh ke dalam tangan orang yang mengasihi mereka. Allah tidak mendengarkan doa orang yang melawan hukum. Terkutuklah orang yang menyesatkan orang yang benar, tetapi orang yang mendorong orang yang benar supaya terus berbuat baik akan diberi pahala. Orang-orang kaya menganggap diri bijaksana, tetapi segala kekurangan mereka nyata kepada orang-orang miskin. Kemenangan orang benar mendatangkan sukacita, tetapi kekuasaan orang jahat mendatangkan ketakutan. Orang yang menyembunyikan kesalahannya tidak mungkin berhasil, tetapi jika ia mengakui kesalahannya dan meninggalkannya, ia akan diberi kesempatan baru. Berbahagialah orang yang menghormati Allah, tetapi orang yang mengeraskan hatinya akan ditimpa bencana. Bagi orang-orang miskin, penguasa yang jahat sama berbahayanya seperti singa atau beruang yang menyerang. Pemimpin yang bodoh suka menindas rakyat, tetapi pemimpin yang membenci kecurangan dan penyuapan akan panjang umur. Hati nurani seorang pembunuh akan menghalau dia ke neraka. Janganlah engkau menghalanginya. Orang baik akan diselamatkan dari bencana, tetapi para penipu akan dibinasakan. Bekerja keras mendatangkan kemakmuran, menyanyiakan waktu mendatangkan kemiskinan. Orang yang setia akan mendapat banyak berkat, tetapi orang yang ingin cepat kaya akan segera menemui kegagalan. Memandang rupa tidaklah baik, demikian juga berbuat dosa untuk mendapat sesuap nasi. Orang jahat mengejar kekayaan, dan tidak menyadari bahwa ia akan jatuh miskin. Orang yang berterus terang pada akhirnya akan lebih dihargai daripada pencilat. Orang yang merampok orang tuanya lalu berkata apa salahnya, sama jahatnya seperti pembunuh. Keserakahan menyebabkan perkelahian, mempercayakan diri kepada Allah mendatangkan kemakmuran. Orang yang mengandalkan diri sendiri adalah orang bebal, tetapi orang yang hidup bijaksana akan selamat. Orang yang memberi kepada yang miskin akan mengalami kecukupan segala keperluannya. Orang yang menutup mata terhadap mereka akan terkutuk. Apabila orang jahat berkuasa, maka orang yang benar pergi menyingkir. Apabila orang jahat kena bencana, orang yang benar datang kembali. Selamat menikmati. Terima kasih.